Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi ya dengan Bo Channel disini Dan di video kali ini Bo Channel ini mau mereview ya Pelapon minimalis yang harganya ini cukup murah Apakah itu ini terbuat dari kayu dan harbut kawan Dan juga ini ada namanya itu gipsum Dengan seperti itu ya Untuk kombinasinya itu simple ini ya Ini cukup murah sekali ini Untuk otot atau untuk penguat itu cuma kayu sengon Kayu sengon yang digergaji dengan ukuran 5x5 Untuk panjang itu tergantung Seperti ini guys Ini sangatlah simple ya Kalau untuk cat itu selera dan untuk model itu selera Ini istilahnya itu trap atau trap growong Itu growong itu Seperti itu Pokoknya simple sekali ini Untuk rumah-rumah minimalis Tidak usah terlalu mewah ya Cukup yang mudah seperti ini Yuk kita menuju ke kamar Karena ini ruang tamu kawan Ini ruang tamunya seperti ini Kita menuju ke kamar utama ya Bagaimana bentuk pelaponya Yuk Dan untuk kamarnya seperti ini Cukup simple ya Karena apa Karena kalau terlalu rame Itu Sangat larut dipandang Apalagi yang model rumah minimalisan itu kan Harusnya itu ya pelaponya itu minimalis Seperti ini contohnya Dan itu ya Itu Seharusnya dipasang lampu Sama pilar ini dipasang lampu ya Juga kanan kiri ini dipasang lampu Dan itu lampu dan led Ini kamar utama ya Ini juga sama ini Bahannya yaitu dari Gipsum Harbat Dan juga kayu Seperti itu Pokoknya ini sangat-sangatlah murah Tapi tidak murah Begitulah Dan untuk yang Ini Agak tinggi ya ini Karena Ini tempat Tempatnya itu Tinggi sama rendah Yang di atas Temboknya itu Ini tinggi dan ini rendah Yang sebelah sini Gitu Ini bukan cerdak Tapi atapnya itu S-base Besar ya Seperti itu Ya Simple lah pokoknya Dan kita menuju ke kamar Kamar mandinya Nah Kamar mandinya ini Ukuran Seberapa ini ya Kurang lebih ini Seratus Berapa ya Seratus Lima puluh Kali Satu meter Kayaknya ya ini Dan itu Untuk Hiasan Atau untuk Model yang Seperti itu Itu Liesplank Terbuat dari Liesplank Liesplank yang Untuk atap itu Yang di Dekat genteng Saya tempelkan disitu Untuk mempercantik ruangan Timbang kosong Oke Yuk kita Lanjut Ke kamar Yang satunya Nah Ini untuk kamar Satunya Kalponnya ini Malah simple Sekali ini Cuma Datar Terus Ditrap itu Satu itu Dengan cat Warna-warni Ini karena Permintaan Dari Anak saya Ini Pokoknya Ya seperti Itulah Dengan lampu Dan led Satu Dan itu Lampu tidur Satu Dan led Nyala Nyalanya seperti ini Masih Bersama Nah itu Seperti itu Untuk ruangan Anak saya Kita Kasih Kasih Tahu Ya Nah Dan juga Ini mainan Ini simple Sekali Ini Mainannya Gantung Terawak Apa namanya Gerowong Ini Juga Kayu Ya Pertama Yang Yang Dasarnya Yang ini Itu Semua Ya Semua Di Di Pelapon Semua Terus Dikasih Hiasan Itu Di bawah Pelapon Pelapon Itu Jarak Apa namanya Jarak 5 Atau 6 Centi Jarak Antara Yang Situ Dengan Yang Mainan Ini Untuk Mempercantik Aja Tujuannya Tidak ada Sebenarnya Untuk Mempercantik Aja Karena Ini kan Pintu Nah Ini kan Pintu Pintu Jadi Seperti Ini Seperti Itu Dan Yang Ini Sama Ini Tadi Ini Trap 5 Sampai 6 Centi Dikasih Gipsum Itu ya Tepinya Gipsum Supaya Manisnya Itu Rapi Dan Yang Untuk Di Dinding Itu Tidak ada Gipsum Cuma Polosan Ini Muter Polosan Oke Seperti Itulah Kamar Yang Satunya Dan Kita Menuju Ke Ruang Tengah Ke Ruang Tengah Itu Seperti Ini Nah Agak Gelap Ini Limbah 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 Yang Saya Buat Sedemikian Rupa Alurnya Seperti Ini Bahan Sama Tapi Tidak Memakai Gipsum Sama Sekali Untuk Garis Garis Hitam Itu Saya Memakai Harbet Yang Saya Potong 8 Centi 8 Itu Untuk Menutupi Paku Karena Ini Tidak Saya Plamir Sama Sekali Langsung Cat Ini Nah Itu Dan Yang Ini Sama Ini Juga Gitu Tidak Saya Plamir Gelap Bentar Lampunya Jangan Jangan Nyalakan Dan Ini Ini Itu Sama Sama Seperti Itu Tidak Pakai Plamir Langsung Main Cat Terus Sambungan Atau Paku Yang Biasanya Terlihat Kalau Tidak Di Plamir Terlihat Ini Saya Tutup Dengan Herbot Limbah Atau Bekas 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 Itu Saya Potong 5 cm Ini Kalau tidak Salah 5 cm Untuk panjang Itu Menyesuaikan Sampai Tembok Situ Sampai Tembok Sana Seperti Itu Dan Yang Itu Sama Ini Juga Limbah Pokoknya Hampir Sama Dan Untuk Yang Di Dinding Tidak Pakai Gipsum Sama Sekali Saya Tidak Memakai Gipsum Karena Saya Tidak Suka Itu Sama Oke Dan Ini Minibar Yang Bawah Garusuh Ini Tidak Saya Keliharkan Seperti Itu 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 Aja Dan Untuk Ruang Kecil Ini Seperti Ini Itu Ada Lampunya Juga Ini Juga Sama Ini Ruang Sini Sama Sama Seperti Halnya Ruang Ruang Lainnya Yang Cuma Agak Nyelanah Itu Ruang Tamu Ruang Tamu Itu Agak Saya Permanis Dan Saya Gerowong Seperti Itu Sekian Dulu Review Pelapon Rumah Minimalis Dunian Saya Semoga Terinspirasi Bagi Kawan Semua Yang Mau Membangun Ini Totalnya Sekitar Habis 5 Jutaan Dengan Ukuran Rumah 10 Kali 8 Seperti Itu Dan Yang Garasi Itu Juga Sama Garasi Tidak Saya Kasih Lihat Sama Seperti Ini Yang Garasi Cuma Warnanya Itu Cat Tidak Seperti Ini Kan Warna Warni Tapi Yang Garasi Itu Biasa Oke Terima Kasih Dan Salam Sehat Semoga Terhibur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh